Terima kasih Kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin Tiada yang dapat merangkut sehatmu Oh masker, oh vaksin Kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin Tiada yang dapat merangkut sehatmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini Perkembangan COVID-19 di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tetangga Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kasus COVID-19 terus menunjukkan pelandaian dan penambahan kasus positif hariannya konsisten rendah Ini adalah pencapaian yang sangat baik Terlebih dalam beberapa bulan terakhir kita telah banyak menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yang turut berkontribusi dalam peningkatan mobilitas dan kegiatan masyarakat Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Terselenggari kegiatan-kegiatan berskala internasional tanpa adanya kenaikan kasus yang signifikan Menunjukkan resiliensi bangsa Indonesia dalam beradaptasi dengan COVID-19 Dan tetap mampu melaksanakan kegiatan dengan tetap aman COVID-19 Tentunya ini tidak lepas dari peran seluruh lapisan masyarakat dan perintah yang disiplin Dan terus melanggengkan protokol kesehatan meskipun masa kritis pandemi telah kita lewati Jika dilihat dari persentase kasus aktif per total kumulatif kasus positif Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara dan Australia Saat ini Indonesia merupakan yang terendah yaitu 0,05% Di Vietnam bahkan kasus aktifnya masih sebesar 11,44% Disusul kasus aktif yang masih tinggi juga ditemui di Singapura yaitu 6,01% Filipina memiliki kasus aktif yang rendah yaitu 0,07% Namun masih lebih tinggi dari Indonesia Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi mengingat Indonesia mampu bersaing Dan menunjukkan bahwa dengan karakteristik negara yang terdiri dari berbagai pulau Suku bangsa dan karakter masyarakat yang berbeda-beda Dan sempat mengalami berbagai keterbatasan sumber daya dalam penanganan pandemi Kita tetap mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa Untuk terus berkontribusi dalam menekan COVID-19 Tentunya hal ini terus kita pertahankan Mengingat pandemi ini secara global belum usai Artinya tetap ada kemungkinan untuk di waktu yang akan datang terjadi kembali kenaikan kasus Terlebih masih ada ancaman munculnya varian-varian baru COVID-19 Selain mempertahankan kedisiplinan protokol kesehatan Upaya pencegahan juga penting dimaksimalkan dari segi vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Sayangnya jika dibandingkan dengan negara lain Cakupan vaksinasi dosis lengkap dibandingkan dengan total penduduk Indonesia baru mencapai 62% Lebih rendah dari negara-negara lainnya Cakupan vaksin dosis 2 yang tinggi terdapat di Singapura yaitu 91% Australia 84% Malaysia 83% Vietnam 80% dan Thailand 75% Hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34% Hal ini penting menjadi perhatian mengingat semakin besar cakupan vaksinasi akan semakin memproteksi masyarakat dengan skala yang lebih luas lagi dan mengurangi potensi penularan virus di tengah masyarakat Meskipun angka ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh WHO di bulan Juni yakni minimal 60% pada vaksin dosis kedua Namun mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat dunia maka persentase ini harus terus ditingkatkan Sejauh ini jumlah penduduk yang telah divaksinasi dosis kedua adalah 167,5 juta jiwa dari total 273,5 juta Melihat cakupan dari negara-negara tetangga yang lebih tinggi dengan jumlah penduduk yang lebih rendah dari Indonesia Seyogyanya terus memotivasi kita untuk dapat terus meningkatkan cakupan vaksinasi hingga melindungi sebanyak mungkin penduduk Pemerataan cakupan vaksinasi di seluruh provinsi juga menjadi hal penting yang harus diupayakan Meskipun angka nasional telah mencapai 62% Namun saat ini masih terdapat 6 provinsi dengan cakupan di bawah angka nasional Provinsi tersebut adalah Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua Selain itu penting juga untuk berfokus pada perlindungan kelompok rentan Salah satunya lansia Meskipun kasus COVID-19 sudah meredah Namun ancaman tersebut masih ada dan kelompok rentanlah yang akan paling signifikan dampaknya Apabila terpapar Penting untuk terus mengevaluasi cakupan vaksinasi lansia di seluruh wilayah di Indonesia Namun sayangnya saat ini masih ada provinsi di Pulau Jawa yang cakupan vaksinasi dosis 2 untuk lansia Masih relatif rendah yaitu Banten dengan cakupan vaksinasi dosis 2 untuk lansia sebesar 68,9% Jawa Tengah 67,4% dan Jawa Timur 64,1% Upaya peningkatan cakupan vaksinasi ini perlu dibarengi juga dengan monitoring secara berkala Antibodi tubuh terhadap virus di tengah masyarakat melalui zero survey Berdasarkan hasil zero survey oleh Kementerian Kesehatan pada Maret 2022 Diketahui 99,2% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibody COVID-19 Baik antibody yang berasal dari vaksinasi maupun infeksi Kenaikan proporsi penduduk yang sudah memiliki antibody ini terjadi di semua kelompok umur Dengan kenaikan tertinggi sebesar 21,8% di kelompok umur 1 sampai dengan 11 tahun Dan 7,6% pada kelompok umur di atas 60 tahun Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Untuk tidak lengah dan tetap siaga selama pandemi COVID-19 belum dicabut statusnya oleh global Meskipun kasus di Indonesia telah melandai Keberhasilan yang telah kita raih Hingga saat ini penting untuk dipertahankan dan terus diupayakan agar dapat bertahan selama mungkin Vaksinasi terutama pada seluruh penduduk di Indonesia tidak hanya target saja Penting untuk terus dikejar Lansia sebagai kelompok rentan penting untuk menjadi prioritas utama perlindungan Dengan terus meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 2 dan 3 untuk lansia Kepada seluruh pemerintah daerah dimohon untuk memonitor angka cakupan vaksinasi di wilayahnya masing-masing Dan segera koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan mengenai ketersediaan dan distribusi vaksin sesuai kebutuhan Kepada masyarakat kita dapat berkontribusi dengan mengajak sanak saudara keluarga dan kerabat yang belum divaksinasi untuk segera melakukannya Ingat kekebalan kolektif adalah tameng utama kita dalam mempertahankan keberhasilan melawan pandemi COVID-19 Selanjutnya saya hendak menekankan kembali bahwa Indonesia masih senantiasa berhati-hati melakukan pemantauan terhadap kasus COVID-19 Walaupun secara fakta terhitung 4 minggu setelah lebaran kasus COVID-19 terus terkendali dan level kabupaten kota di Indonesia terus membaik Pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu WHO Walau pengendalian dan kesiap-siagaan terus kita lakukan dengan ancaman penularan COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang Namun bukan berarti aktivitas masyarakat tidak dapat kembali dilakukan Bahkan seperti setiakala sebelum pandemi COVID-19 melanda WHO sendiri telah memberikan pedoman untuk bisa dijadikan acuan kebijakan kesehatan di berbagai negara Untuk kadar pembukaan aktivitas masyarakat yang sesuai berdasarkan kondisi kasusnya Kita bisa sama-sama lihat bahwa jika kondisi kasus sudah mulai terkendali dalam jangka waktu yang konsisten Maka pembukaan sektor sosial dan ekonomi di masyarakat bisa terus ditingkatkan Dengan area cakupan pembatasan berbasis wilayah yang semakin kecil Untuk sementara waktu Indonesia masih akan tetap menerapkan PPKM Pada prinsipnya PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan WHO dengan beberapa penyesuaian Untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat Sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan secara real Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa walau sudah cukup tinggi Cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia masih cukup tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara Untuk itu salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi secara merata sesegera mungkin Maka pemerintah memasukkan indikator vaksinasi ke dalam penilaian leveling Faktanya pemberian dosis selanjutan vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan Pembentukan antibody yang tidak serta-merta sempurna membentuk kekebalan hanya dengan satu kali suntikan saja Fakta menunjukkan bahwa jumlah antibody yang dapat meningkat berkali-kali lipat Jika menerima vaksin dosis kedua apalagi vaksin booster Untuk itu masyarakat sepatutnya mengerti bahwa program vaksinasi dibuat semata-mata Untuk kepentingan masyarakat Sebagai informasi bahwa akan ada 71 juta dosis vaksin yang masuk ke Indonesia secara bertahap hingga akhir tahun ini Menteri Kesehatan menginformasikan bahwa di tengah hal tersebut Akan dilakukan upaya pemusnahan vaksin yang expired atau kadaluarsa Perlu menjadi catatan bersama bahwa di tengah upaya peningkatan pasokan vaksin Pemerintah tetap akan melakukan monitoring terkait kualitas dosis vaksin agar tetap terjaga baik Diharapkan dari dua fakta ini dapat memberikan refleksi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat bersama-sama melakukan perbaikan Yaitu pemerintah daerah terus memperbaiki sistem distribusi dan logistik vaksinasi Agar dapat tersalurkan dengan baik dan merata di tiap kabupaten kota Dan masyarakat dapat proaktif untuk pergi vaksinasi jika belum ke sentral vaksinasi terdekat Agar persediaan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik Sebagai penutup saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2022 membaik dengan pertumbuhan 5,01% Dibandingkan awal pandemi tahun 2020 yang hanya sebesar 2,97% secara tahunan atau year on year Data tersebut memberikan kabar baik bagi kita semua di tengah masa transisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali Dan diikuti kebijakan yang adaptif untuk peningkatan ekonomi nasional Peningkatan ekonomi nasional harus terus dilakukan dalam upaya untuk bangkit dari pandemi Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dalam meningkatkan aktivitasnya Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional Terakhir, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama luar negeri Dalam upaya pemulihan ekonomi Salah satunya melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia semakin tertangani dengan baik Serta kondisi keamanan yang stabil Sehingga sektor pariwisata semakin siap untuk menerima kembali wisatawan internasional Dan pada 1 Juni lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersama Satgas COVID-19 dan pemerintah Singapura Melakukan pertemuan untuk membahas kebijakan pariwisata Pelonggaran pembatasan perjalanan Serta optimalisasi destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Bali Agar Indonesia bersama Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya Dapat membuat Asia Tenggara sebagai destinasi wisata yang atraktif Hal ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Dan membuka lapangan kerja yang lebih luas Momentum ini harus dipergunakan sebaik-baiknya Untuk akselerasi di semua sektor Terkhusus transportasi udara Untuk bisa bersaing dan mendukung aktifasi sektor pariwisata nasional dan internasional Sekian konferensi pers hari ini Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media Terima kasih Sampai dengan saat ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 104 tahun 2020 Menyatakan biaya perawatan COVID-19 masih ditanggung oleh negara Terima kasih Baik Pertanyaan kedua dari penanyaan yang sama Izin update pro Setelah adanya pelonggaran masker di ruang terbuka Kapan pemerintah mempertimbangkan bebas masker sepenuhnya? Apa saja pertimbangan untuk bebas masker sepenuhnya? Terima kasih Baik Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Saat ini Indonesia masuk ke dalam proses transisi COVID-19 Dan badan kesehatan dunia atau WHO Masih belum menyatakan pandemi berakhir Sehingga sebagai bagian dari dunia Diharapkan kepada masyarakat tetap melakukan upaya pengendalian Salah satunya penggunaan masker Dan terakhir Pemerintah juga terus mempertimbangkan dinamika kasus COVID-19 secara nasional Dan internasional Dalam menentukan kebijakan selanjutnya Baik Terima kasih atas perhatiannya Dengan demikian konversi pers berakhir Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli Sebab bila tidak Gelombang baru datang dan pergi Berani mengingatkan orang lain Untuk lindungi diri Saling jaga Mau menerima dan rela memberi Kencangkan lagi maskermu Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap Demi imunitasmu Kita percaya kita pasti bisa Terima kasih atas perhenti Terima kasih atas perhatiannya